Hai semuanya, saya Wadi Kerap, selamat datang kembali di Sakeman Analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus dugaan KDRT ke Lesti Gejora oleh sang suami Rizky Bilar. Walaupun Lesti sudah mencabut laporan ke sang suami, tetapi dalam status hukum yang aku update sampai sekarang ini, RB itu masih statusnya sebagai tersangka dan memang penahanannya sudah ditangguhkan, tetapi harus melakukan lapor diri ya setiap mungkin seminggu sekali atau bahkan seminggu dua kali. Kita akan bahas adalah mengenai kata statement yang disampaikan oleh RB di sini. Ada beberapa bahasa tubuh dan juga pemilihan kata yang sangat menarik. Kemudian aku juga tahu ada beberapa teman yang tanya Anjas kenapa membahas kasus ini KDRT. Bagi aku, aku penting untuk membahas kasus ini, karena kalau kita lihat dari data ya, tahun 2004 sampai 2021 itu ada 444.452 kasus KDRT yang terjadi kepada istri. Artinya sisanya 30% itu kemungkinan besar terjadi ke pria, possibility-nya. Dan ini adalah sumber dari Komnas Perempuan. Dari KDRT ini banyak loh teman-teman, kalau kita lihat juga ada perempuan yang berujung ke kasus pembunuhan, atau ke kasus lainnya karena masalah KDRT, itu ada banyak yang terjadi. Makanya menurut aku ini penting untuk meningkatkan awareness kita terhadap KDRT. Rizky Bilar pada saat diwawancar oleh sejumlah media masa, dia mengatakan statement pertama kali setelah dia ditetapkan sebagai tersangka, saya sangat mencintai istri saya dan ingin jadi pelindung. Ini tipikal mirip banget ya, dengan statement disampaikan oleh Pecha atau Putri Chandrawati dulu awalnya di kasus Sambu. Juga sama pada saat dia pertama kali muncul, dia mengatakan, saya dengan tulus benar-benar mencintai suami saya. Saya sangat mencintai istri saya dan ingin jadi pelindung. Ini adalah sebuah statement yang ingin meng-counter tentang dugaan perselingkuhan. Ini adalah statement yang disampaikan dari penyidik bahwa motif kenapa Lesti itu marah-marah, kemudian dipukul oleh si RB tersebut, karena si Lesti mengaku sudah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh si RB, yaitu adalah statement sebagai motifnya. Motif adalah bagian dari sebuah kasus, sebab dan akibat. Nggak mungkin ada akibat kalau tanpa ada sebabnya. Sebagai manusia, saya pasti punya kesalahan dan kekhilafan. Saya mau meminta maaf ke istri saya, keluarga, dan masyarakat. Kemudian pengacaranya membisiki. Sudah. Oke, saya sudah. Saya mau meminta maaf ke istri, keluarga, dan masyarakat. Sebenarnya, aku nggak tahu ini minta maafnya tulus atau nggak. Ya, ketulusan itu kan hati manusia hanya kita dan Tuhan aja yang tahu. Tetapi, pada saat dia diingatkan, sudah begitu, ya ini pasti salah satu strategi yang dipakai oleh RB ya, untuk membersihkan lah. Paling tidak untuk mencari simpati dari masyarakat bahwa kami sudah berdamai, kami sudah memaafkan, dan kami sudah saling memaafkan. Ya, harusnya minta maaf si RB doang ya, karena dia melakukan tersebut. Tetapi, hanya ingin menegaskan bahwa dia punya jiwa besar untuk meminta maaf kepada sang istrinya. Semoga semakin memperkuat rumah tangga kami. Semoga kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Maksudnya siapa nih orang-orang yang tulus? Karena ada dugaan bahwa ada orang ketiga, menurut kuasa hukum yang pertama kan ya, bahwa ada orang ketiga yang mengompor-ngompori, memanas-manasi. Kok itu, menurut aku nggak setuju ya, kalau kuasa hukum yang pertama kan, statementnya seperti itu. Tetapi, kalau kita masyarakat yang netral, yang melihat dari luar, justru itu bukannya mengompor-ngompori, tapi sudah melakukan tugasnya dengan baik, atau dengan sangat suportif, melakukan langkah-langkah seperti ini. Ditanya mengenai boykot ya, dari KPI untuk RB, di TV ataupun juga radio Indonesia, dikatakan si RB bilang, saya belum tahu ada larangan atau tidak terkait boykot TV dan radio. Ya, memang sih belum ada statement resmi, tapi biasanya sih kalau KPI itu akan mengirimkan surat ya, ke setiap TV untuk tidak mengglorifikasi. Ini mirip dengan kasusnya dulu, kayak Saipul Jamil juga sama kan ya, karena glorifikasinya terlalu tinggi, masyarakat juga berteriak dan sebagainya. Nah, makanya kalau aku lihat sekarang, salah satu strateginya, saya nggak tahu ini Instagramnya RB kan, diaktif atau kayaknya sih diaktif sih aku melihat, karena untuk lebih cooling down dulu, jangan muncul dulu deh di layar kaca, ataupun di YouTube, karena kalau sering muncul, takutnya malah kayak si kasusnya, apa, Saipul Jamil kan ya, baru keluar langsung heboh semuanya. Ya, kita kan tahu ya di Indonesia ada banyak perspektif, takutnya malah terjadi kayak api dalam sekam begitu, sudah marah, kesel sama RB, dan dia tiba-tiba muncul lagi, ya ini akan membuat buruk juga untuk karir dia. Jadi, aku lihat strategi ke depannya, si RB ini akan menghilang sih dari layar kaca, ataupun juga YouTube, ya mungkin beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun, dan sepertinya juga akan kembali lagi nanti. Well, it's another story. Saat pengacara, ini juga yang menjadi aku melihatnya cukup unik, saat pengacara ngomong emosional, Hotman, siapa namanya, aku lupa, mohon maaf. Aku ingatnya, ya ya, pokoknya si Hotman juga kan ya. Sama-sama dua Hotman ini punya perspektif yang sangat berbeda. Jadi, saat pengacara Rizky ini ngomong emosional, dan menyindir pengacara lain yang suka cari ribut, si RB melirik dan bilang, sudah ya, sudah, sudah ya gitu. Ini aku melihat, dia kayaknya belajar dari pengalaman pengacara yang lama. Pengacara yang lama kan juga sama kan ya, mungkin niatnya baik ya, membela si Rizky Bilar, mengatakan, itu dibesar-besarkan aja, tidak ada masalah yang serius kok, sudah maaf-maafan, bahkan sudah manja-manjaan lagi pada saat RB menjenguk, dan sebagainya. Yang notabene diketahui, ternyata itu adalah benar. Si Hotman Paris pun, juga mengatakan, sudah mendapatkan info dari orang dalam, memang sudah ada perdamaian tersebut. Tetapi si RB sepertinya belajar dari kesalahan tersebut yang dilakukannya, walaupun niatnya baik, perkataannya baik, terkadang ada perspektif yang diterima oleh masyarakat berbeda, justru malah menjadi bumerang. Nah, kalau statement dari komisioner Komnas Perempuan, ini juga sama sepertinya. Sebagian netizen tuh, banyak yang bertanya dan juga berstatement, apakah kalau sudah damai, itu haruskah dihentikan juga proses hukumnya? Kalau dari komisioner Komnas Perempuan ini bilang bahwa, proses damai itu boleh, tapi saya mendukung, kami mendukung, untuk tetap di proses secara hukum. Tapi gini ya teman-teman ini adalah kayak dua sisi gitu ya. Di satu sisi aku senang melihat mereka kembali, nggak tahu, mereka rujuk atau itu it's another story ya. Tapi yang aku bahas adalah isu KDRT dan juga status hukumnya. Kalau melihat mereka damai, aku senang. Jujur, aku senang sekali. Tetapi, ini menjadi suatu hal yang kayak kontradikan, dengan awal-awal, banyak orang yang begitu membela Lesti, Komnas Perempuan juga salah satunya yang sangat mengagumi, wah hebat sekali ya Lesti ya, tanpa ada konferensi pers ke infotainment, posting ini itu, tentang kekerasan yang dia terima, tetapi dia langsung mengambil jalur hukum, menyiapkan barang bukti yang merujuk ke alat bukti, itu kita mengacungi jempol sekali, wah cerdas sekali Lesti. Tetapi kalau kesini-sini kita melihatnya, sebagian masyarakat berpikir bahwa, wah ini mah gak jauh beda sama mayoritas perempuan di Indonesia gitu kan ya. Bahkan Melani Subono juga pernah mengatakan, salah satu aktivis juga di Indonesia, banyak kasus yang sudah dilaporkan ke kepolisian, seorang istri yang mendapatkan kekerasan dari suaminya, itu sudah didukung, sudah setengah jalan, tetapi tiba-tiba di pertengahan jalan, laporannya dicabut dengan alasan anak, dengan alasan aib keluarga dan sebagainya. Karena memang kalau aku lihat ya dari Indonesia ini, masih banyak yang berpikir bahwa KDRT itu dinilainya masih sebagai topik yang tabu, dan juga aib keluarga, tidak boleh dikeluarkan. Menurut aku memang ini adalah sebuah hal yang sensitif, tabu dan juga aib, betul, tetapi kalau ini tidak dipotong siklusnya, ini yang mau sampai kapan gitu. Karena efek dari KDRT itu menurut aku sangat berbahaya ya, tidak hanya untuk si korbannya, sekali lagi tidak melulu perempuan, ada juga laki-laki, karena data juga menunjukkan 30% juga korbannya adalah laki-laki di sini ya. Efeknya juga bisa ke anak-anak ya, anak-anak itu jujur ya, kalau aku melihat dari lingkungan sekitarku, orang, satu keluarga yang broken home, cerai begitu, dibandingkan dengan satu keluarga yang tidak broken home, tetapi selalu ribut, ada melihat kekerasan dan sebagainya, efek ke anaknya itu psikologi jauh lebih baik, anak yang dari keluarga broken home, yang sudah orang tuanya tidak bersama lagi, dibandingkan melihat orang tuanya masih bersama, tetapi terjadi kekerasan fisik, kekerasan mental, dan sebagainya, itu efek psikologinya jauh lebih parah. Jadi, ya kita harus, kan sebagian masyarakat menilai bahwa, perceraian itu adalah aib, tapi menurut aku enggak juga sih, kalau memang sudah tidak saling cinta, sudah toxic satu sama lain, ya harusnya lebih baik cerai saja ya, mungkin ada banyak yang berpikir, nanti omongan orang seperti apa, ya tipikal lah ya, masyarakat sebagian di Indonesia seperti itu, tetapi juga kita bisa melihat dari sini, juga ada sebagian menilai, kan Lesti itu kaya raya gitu ya, berdikari sendiri, punya karir yang bagus, tetapi juga ternyata, dia hanyalah perempuan biasa, yang masih membutuhkan seorang pria, dan masih membutuhkan cinta, ya that's the fact gitu, kita melihat dari banyak masyarakat, yang berpikir seperti itu, banyak yang juga menilai bahwa, jangan-jangan ya, siklus kekerasan ini, termasuk dari komisioner komnas perempuan, mengatakan bahwa, siklus kekerasan ini, kemungkinan besar akan terjadi lagi, karena pada umumnya, kasus-kasus KDRT tersebut, yang parah, tingkatnya sudah hampir, yang parah banget, itu biasanya bukan kali pertama terjadi, bahkan dalam kasusnya Lesti sendiri pun, dalam laporan ke kepolisian Polres Jakarta Selatan, Lesti menulis dalam BAP-nya, ini sudah dilakukan, yang dilaporkan dua kali KDRT, tetapi, dengan salah satu CCTV yang kita lihat, di mana itu setahun yang lalu, Lesti dilempar dengan bola biliar, walaupun tidak kena, itu juga sudah menjadi salah satu bagian KDRT, yang menunjukkan, yang dilaporkan cuma dua, tetapi kemungkinan besar, sudah terjadi banyak sekali, Kak KDRT tersebut, well, mudah-mudahan, pikiran patriarki, pikiran ya, menganggap KDRT adalah, isu remeh-temeh, biasa aja, semoga semakin berkurang, dan kita butuh waktu untuk kesana, dan untuk perempuan-perempuan di Indonesia, di luar sana, please berdikari ya, apapun kepercayaan kalian, atau seberapa cinta kalian, dengan suami, kalian juga harus punya kekuatan ekonomi, karena salah satu hal yang aku lihat, dari KDRT di Indonesia, yang dialami oleh perempuan, mereka itu karena takut dengan masalah faktor ekonomi, karena mereka tidak berdikari, so, untuk yang berdikari seperti Lesti pun, sepertinya, tidak begitu kuat, melihat suaminya, harus dipenjara, apa kabar dengan perempuan, yang secara ekonomi juga tidak kuat, so, little bit sad, tetapi, ya mau gimana lagi, itu adalah haknya Lesti Kejora, karena dia adalah yang mengalaminya, dan tidak ada orang luar, yang mengalami tersebut, yang dirugikan juga cuma Lesti kan ya, dan ini juga adalah delik aduan, kita hargai, apa yang diputuskan dari Lesti Kejora, walaupun aku tahu, ada banyak yang kecewa, karena kita sudah berekspektasi, bahwa Lesti akan memberikan pelajaran, agar bisa menjadi contoh, bagi pria-pria lain di Indonesia, well, that's the story, thank you very much for watching, dan terakhir, jangan lupa, please subscribe channel YouTube ini, karena baru sekitar 30% para penonton, yang pencet tombol subscribe, dan terakhir juga, please follow Instagram, dan juga Facebook page ko, di Anja Sasmara, karena aku sering live juga di akun tersebut, kalau pun kerap semuanya, bye-bye.